Seperti apa suasana terbaru di sana terkait dengan penghitungan suara yang sedang dilaksanakan? Sudah ada Dinar Priska saat ini di posko pemenangan Setiono di Pasuruan, Jawa Timur. Dinar. Ya, Priska memang baru saja proses perhitungan suara di TPS nomor 6, Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Purworejo Pasuruan, Jawa Timur ini selesai dilakukan. Dan ternyata berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 06 ini, pasangan nomor urut 2 yaitu Setiono dan Raharto memperoleh suara paling unggul yaitu sebanyak 363 suara. Disusul dengan pasangan nomor 3 yaitu Hasani dan juga Muhammad Yassin dengan perolehan 154 suara. Dan terakhir pasangan nomor 1 yaitu Yusyam Suladi dan Agus Wibowo dengan perolehan 2 suara. Dan ternyata saat ini warga masyarakat di Kelurahan Kebun Agung ini masih ramai sekali dan antusias untuk terus mengikuti proses perhitungan suara di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan ternyata di samping saya saat ini sudah ada wakil, sudah ada calon dari nomor 2 yaitu Bapak Setiono. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak ini sudah memenangkan atau unggul di TPS nomor 6 ini, gimana tanggapannya Pak? Gimana? Bapak sudah unggul di TPS nomor 6 yang Bapak Coblos ini, gimana tanggapannya? Alhamdulillah karena saya juga hidup di sini, sehingga saya bersama-sama kelingkungan kami memang komunikasinya cukup baik. Apakah optimis Pak nanti keseluruhan akan memenangkan pilkada pada periode ini? Saya optimis. Optimis bahwa saya akan memimpin kota Pasuruan 5 tahun agar kota. Tapi pastinya meskipun optimis untuk menang, siap untuk kalah juga dong Pak? Gimana? Kalau memang optimis untuk menang, siap untuk kalah juga dong Pak? Oh iya, semuanya kan Allah yang menentukan, tapi optimis saya menang. Jika nanti memang terpilih ini untuk periode berikutnya, apa sih yang ingin Bapak lakukan fokus utama untuk Pasuruan sendiri? Jadi saya menampung aspirasi masyarakat, masyarakat Pasuruan itu ingin perubahan. Oleh sebab itu, yang dimaksud perubahan, perubahan di penyelenggaran pemerintahan, perubahan untuk kesejahteraan masyarakat, dan saya juga melaksanakan amanat yang dipercayakan pada masyarakat adalah nanti untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Apa sih Pak fokus utamanya memang detailnya apakah kesiapan layanan atau apa yang ingin diperbaiki khususnya di Pasuruan? Ya, memang tugas birokrasi adalah melayani masyarakat, sehingga itulah yang harus kita utamakan dulu. Di birokrasi harus kita tata ulang, sehingga sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelayanan itu nanti akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan dasar pokok ya, kebutuhan pokok masyarakat itu faktor kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan juga masalah faktor ekonomi. Tetapi, saya akan prioritaskan adalah masalah kesehatan. Karena kalau orang tidak sehat, tidak akan bisa berubah tanpa apa-apa. Artinya, harus memfokuskan pada perubahan dari Pasuruan sendiri ya Pak. Oke, terakhir Pak, bagaimana Bapak memandang calon-calon lainnya ini untuk hasil akhir dari pemungutan surah ini? Semuanya saya kira baik, tapi Allah menentukan bahwa nomor dua lah yang pantas untuk memimpin kota Pasuruan. Terima kasih Bapak Stiono. Baiklah Rizka, kami siapkan akan terus memantau bagaimana hasil perhitungan suara akhir di kota Pasuruan, Jawa Timur. Jadi nantikan informasi kami selanjutnya malam nanti. Dan biar Rizka kembali kepada Anda di studio. Ya baik, Binar Rizka, terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda dari Pasuruan, Jawa Timur. Sementara pemirsa pasangan nomor urut dua begitu di TPS 06 di Pasuruan, Jawa Timur yang memang Setiono dan juga pasangannya Raharto Tenopra Setio.